Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti yang kita ketahui sampai saat ini kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya alam semesta terus berkembang Namun di awal abad ke-20 seorang fisikawan asal Rusia yaitu Alexander Friedman menyatakan bahwa memang sesungguhnya alam semesta terus mengembang Dan pendapat ini juga dikuatkan melalui teleskop oleh Edwin Hubble seorang astronom asal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sesungguhnya bintang-bintang dan galaksi ini terus bergerak bahkan terus menjauh Nah ini pernyataan-pernyataan ini muncul di abad 20 Sementara kalau kita kembali ke Al-Quran 14 abad yang lalu di masa awal turunnya Al-Quran Mengenai alam semesta ini sudah tertulis dan dibahas dalam kitab suci Nah makanya untuk mendengarkan lebih jauh lagi mengenai hal ini Kita akan dengarkan paparan yang pertama dari Ustadz Abdul Somad sekali lagi mengenai tema kita yaitu Mukjizat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta Monggo Terima kasih Izin babi haikal Masya Allah Guadalu guruku Auzubillahimmanasyaitanirrojim Inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit Wal ardi penciptaan bumi Waktila fil laili wa nahari perputaran siang dan malam La ayat Itu semua adalah ayat-ayat Selama ini yang kita tahu ayat-ayat kursi Ayat-ayat cinta Ayat-ayat Al-Fatihah Tapi sebenarnya ada ayat yang tersirat Bukan ayat yang tersurat Begitu yang tertulis dengan tinta pena di atas kertas Inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit Wal ardi penciptaan bumi Waktila fil laili wa nahari perputaran siang dan malam La ayat Itu juga adalah ayat-ayat Bagi siapa? Li ulil albab Bagi orang uli punya albab Pikiran, hati Bagi orang yang menggunakan hati dan fikirannya untuk merenungkan ini semua Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurun allaha Orang-orang yang menyebut berzikir mian Allah Mulutnya menyebut, hatinya berzikir, kiyaman ketika dia tegak Wa ku'udan ketika dia tulu Wa ala junubihim Bahkan ketika dia berbaring Allah Tapi dia tidak hanya sekedar zikir Wa yatafakkarun Berfikir Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Berfikir tentang penciptaan langit dan bumi Kemudian dia pada puncak ilmunya itu Dia akan berkata Rabbana ma khalaqa tahada batila Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah Akhir dari ilmu pengetahuan tentang langit dan bumi Penciptaan langit siang dan malam ini adalah Faqina azaban nar Jauhkan kami dari azab neraka Makanya kalau ada orang berilmu tapi tidak takut pada Allah Ilmunya sia-sia hampa, tak bermakna Lalu kemudian ketika Allah menciptakan langit Berfikir orang berakal tadi tentang langit Muncullah ilmu geo Muncullah ilmu Astronomi Astronomi Tapi justru yang sekarang diperdalam anak-anak muda bukan astronomi Astrologi Zodiak itu Zodiak Zodiak anda Ikan tidak sesuai dengan kambing Taurus gak boleh nikah dengan pieces Astrologi Astrologi ramalan Gazabal munajimun Walau sadaku Orang yang percaya pada ramalan itu Walaupun dia percaya Bohong dusta Kalaupun betul kebetulan Man atakah hinan siapa yang datang kepada peramal Fasaddaqahu bimayakul Percaya dia pada ucapan peramal itu Tak diterima solatnya 40 malam Dalam hadis lainnya yang dikatakan Man atakah rafan Siapa yang datang kepada peramal Fasaddaqahu bimayakul Percaya dia pada ramalan itu Fakatka farabi wa unzil ala muhammad Maka dia kafir Inkar kepada yang turunkan kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada pun terkait yang saudaraku akhi katakan Bahwa alam ini mengembang Maka Allah SWT mengatakan Kami yang menciptakan alam semesta ini Bi'aidin Dengan kekuasaan kami Wa inna lamusi'un Kami akan lamusi'un Diambil dari kata wasa'awasi Kami akan melapangkannya Kamar ini akan kami perluas Akan kami renovasi Akan kami lapangkan Mengembang Memuai Memuai Ternyata alam semesta memuai Dan bintang-bintang Semakin menjatuh Semakin membesar Semakin menjauh Semakin Ini sudah dibicarakan Makanya orang Kalau dia baca Al-Quran Makanya Orang Eropa akan masuk Islam Bukan kena pedang Bukan kena tombak Bukan kena perang Tapi kena ilmu pengetahuan Oleh sebab itu Ada sekelompok orang yang Faham Al-Quran Tapi tidak mengerti sains Ada yang faham Scientific Tapi tidak mengerti Quran Ketika kedua ini Dikombinasikan Akan terjadi Ledakan yang luar biasa Besar Apakah mereka yang ingkar Tidak percaya kepada Allah Itu tidak pernah berpikir Dan melihat Kenapa? Kami yang menciptakan Samawati wal-art Kami ciptakan langit dan bumi Kanata ratkan Kanata ratkan Dulu langit dan bumi Ini satu Lalu kami pisahkan Antara keduanya Orang sekarang baru berkata Big Bang Big Bang Tapi ketika Ketika Dulu kata orang Matahari itu Bergerak atau tidak bergerak Ada yang mengatakan Bumi bergerak Mengelilingi matahari Neptunus Mekurius Pluto Mars Semuanya bergerak Mengelilingi matahari Lalu bagaimana dengan bumi Satu mengatakan Bumi tidak Matahari tidak bergerak Matahari diam saja Yang satu mengatakan Matahari bergerak Iktilap juga mereka Iktilap Tapi apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Yasin Yang selalu kita baca Allah tidak mengatakan Matahari itu Tamsi berjalan Tapi tajri Berlari kencang Saking kencangnya Seolah-olah tidak bergerak Sama seperti Velak mobil balap Saking kencangnya Kita lihat seperti Tidak bergerak Padahal dia sangat Kencang bergerak Matahari itu bergerak Tapi dia tidak bergerak Seperti bumi berkeliling Limustaqarrillaha Dia bergerak Di tempat diamnya Itulah takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang menemukan Bahwa matahari itu bergerak Bukan orang Islam Karena orang Islam Baca surat Yasin itu Bukan untuk mempelajari Astronomi Dia baca itu Untuk ngusir hantu Jadi emang sudah termaktub Dan juga sudah Terdituliskan dalam Al-Quran Mengenai Kayak fase-fase sekarang ini Big Bang yang jadi Katanya banyak orang Sebagai awal Terbentuknya Ada matahari Bintang Dan lain-lain Begitu ya Satu ya Oke Baik Nanti kita akan berikan kesempatan Buat Ibu Bapak Ini Yang sudah hadir disini Saya mau menyapa dulu Yang pertama dari Hijabers Mom Community Betul ya Ibu ya Ini Sudah sahur semua Yang di rumah Ditinggalin makanan Ada ya Oke Lalu kemudian ada Bapak-bapak Dari ikatan keluarga Jorong Ampang Gadang Dari Bukit Tinggi ya Alhamdulillah Sudah hadir semua Dan juga Teman-teman dari Hosrul Muhajirin Tasikmalaya Dari Pondok Hosrul Muhajirin Ya Bapak-bapak sahur Ada pisang Mau ditambahin lagi Sahabah B Soalnya nih Oke Nah Jadi tema kita hari ini Adalah mujizat Al-Quran Tentang penciptaan Alam semesta Setelah ini Kita akan dengarkan Paparan berikut Dari Ustadz Abdul Somad Kalau tadi Kita sudah mendapatkan Informasi bahwa Sesungguhnya Apabila Ilmu pengetahuan Yang Melengkapi Ilmu agama Yang sudah dimiliki oleh Seseorang Maka Pengetahuan yang Dikuasai Seperti Sebuah ledakan Yang luar biasa Akan Maha dasyat sekali Nanti kita lanjutkan Mengenai tema kita hari ini Jangan kemana-mana Tetap bersama Indahnya Ramadan Bersama Ustadz Abdul Somad Beserta sahabat-sahabatnya Pemirsa Anda sedang menyaksikan Indahnya Ramadan Bersama Ustadz Abdul Somad Beserta sahabat-sahabatnya Dan Saya Bayu Oktara Masih menemani Anda Tema kita hari ini Adalah mengenai Proses penciptaan Alam semesta Yang tertulis Dalam Al-Quran Tadi sebelumnya Kita telah mendengarkan Paparan dari Ustadz Abdul Somad Dan juga ada Babi Haikal Yang menambahkan Mengenai Tadi Enam Proses Gitu ya Enam fase Mungkin penciptaan Alam semesta Setahu saya Yang sejauh Yang saya tahu Setahat saya dengar Di fase awal ini Terjadinya Big Bang Ledakan yang Cukup dasyat Dan ini Menyebabkan Buturan-buturan kecil Menjadi Meteor Bumi Bintang Materi Energi Dan lain-lain Waktu juga Termasuk dalamnya Bagaimana penjelasan Mengenai hal ini Babi Haikal Allah Alam Saya Akan bertanya Guru saya Saya jadi lega Kalau bicara Di samping guru Karena kalau salah Langsung ada yang Perbaik Insya Allah Jadi Proses Namasa Allah hanya Sampaikan Namasa Namun Namasa Urutannya Masa pertama Apa Kedua Apa Wallah Alam Mungkin ada Dalam Al-Quran Tapi belum Sampai penelitian Kesana Namun Teori-teori ini Berkembang Dengan berbagai Macam kontroversi Kalau yang Mas Bayu katakan Tadi pertama kali Dengan energi Waktu Kemudian Atmosfer Kemudian Langit Kemudian Bumi Kemudian Tubuh-tumbuhan Dan kemudian Partikel-partikel Calon dari bakal manusia Dan air Sebagainya Namun Itu semua Betul Menjadikan kita Wajib lebih dekat Kepada Allah Dan akhirnya kita tahu Yang Allah Ciptakan itu Allah tidak tergantung Dengan apa yang Allah ciptakan Ambil contoh Satu yang Antum katakan tadi Allah menciptakan Waktu Berarti Allah Terbebas dari Fungsi waktu Kita yang Ada fungsi waktu Bagi kita Ada tahun 2020 Bagi kita Ada tahun 2024 Bagi kita Ada tahun 1900 Bagi kita Ada tahun 100 Tapi bagi Allah Tidak mungkin Allah terikat Dengan waktu Ini sedikit Tauhid Kalau Allah terikat Dengan waktu Maka Mungkin dulu Allah pernah muda Kalau Allah terikat Dengan waktu Nanti Allah Menjadi tua Dulu Waktu masih kecil Kita sering ngaji Itu Waktu masih ngaji Di lorong-lorong Itu Wujud Kidambako Ntar Ibu-ibu musik Masih hafal Seperti itu Coba Wujud Terus 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 Ini anak-anak Kita ini bingung Nyanyi apa Itu Karena mereka Nggak kenal lagi Sifat 20 Nah Allah berbeda Dengan kita Dengan manusia Dengan ciptaannya Antum terikat Dengan waktu Antum dulu muda Nanti Antum tua Tapi Masa Bumi Ketika Allah Menciptakan Yang enam Masa Yang antum katakan Tadi Yang nomor satu Waktu Allah terbebas Dengan waktu Jadi Wahai anak muda Allah terbebas Dengan waktu Yang sekarang Kau pikirkan Adalah Kau akan jadi Apa Pada tahun 2024 2025 2030 Dan Yakinkan itu Sampai bergetar Hatimu Maka bagi Allah Itu sudah terjadi Bagimu belum Ini untuk Memotivasi kalian Bagi Allah Itu sudah terjadi Kenapa Kan Allah terbebas Dengan waktu Jadi Bagimu belum Karena itu Kuatkan hati Kuatkan iman Dengan Mengimani Allah ciptakan Waktu Oh Maka Canangkan Cita-citamu Setinggi langit Canangkan Cita-citamu Kalau kata orang sana Berkata You are what you think Itu bahasa orang Betawi Salah Betawi Bukan dong You are what you think Salah itu bahasa Inggris Bahasa Inggris Maaf Orang Betawi suka Begitu ya You are what you think Kau akan jadi Apa yang kau pikirkan Tapi sebenarnya Itu pun firman Allah Aku itu sebagaimana Persangka hambaku Coba Canangkan waktu itu Dan lihat Seolah Allah itu sekarang Masa depan Kau ciptakan Dengan menghadirkan itu Caranya bagaimana Kau ingin jadi apa Aku sayang Ini kayaknya jadi model Iya keren-keren sekali Ambil contoh Dengan Dengan meyakini hal ini Dengan meyakini Enam ciptaan Enam masa itu Yang pertama waktu Saya akan jadi dokter Mulai sekarang Kau sering berpakaian Pakaian dokter Mungkin sebagian Yang dianggap canda Tapi itulah Yang akan terjadi Kenapa kau tarik Fungsi waktu itu Menjadi sekarang Kau buat namamu itu Dokter siapa Begitu Kau canangkan itu Kau punya rumah sakit Kau gambar rumah sakitnya Anakku Nanti kau akan jadi seperti itu Dan getarkan hatimu Getarkan hatimu Karena kalau bergetar Itu namanya mengimani Kalau tidak bergetar Kurang Karena Allah yang sampaikan itu kan Betul Inama Kita melanjutkan Inama 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 Al-Mu'minun Terus Inama Al-Mu'minuna Iza Zukir Allah Wajilat Nah Oh hanya Biasanya orang yang beriman Teguh kepada Allah Bergetar hatinya Ketika disebut Nama Allah Nah Kau sampaikan itu Kau bergetar ketika Melihatmu menjadi dokter Maka dengan Mempelajari Alam semesta Baru Satu waktu Baru satu Allah Allah ciptakan masa Oh iya Allah terbebas dengan masa Kau tarik masa yang akan datang itu sekarang Kau yang ciptakan itu nanti Ingat Kalau kau gak merubah Allah pun gak merubah Ayatnya Begitu Ustaz ya Sekarang mulai sekarang Canangkan Kau menjadi apa Anakku Jangan Tenggu ragu Biar seluruh orang Mendoakanmu Kami mendoakan Amin Kau akan jadi apa Anakku Coba disebut Kebayang gak nih Cita-citanya Mau jadi apa Yang pojok dulu deh Ayo Jadi apa Hafiz Al-Quran Tahun berapa Hafiznya Tahun Tahun sekarang Tahun ini Hafiz Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu tahun 2020 Tahun 2025 Jadi apa Residen Amin Belum cukup umur kamu Siapa tau berubah nanti jauhan Sudah masuk umurnya bisa Sampaikan itu kepada guru-gurunya Ustaz Waktu saya pernah menjadi dosen tamu Di Taiwan waktu itu Masya Allah Itu saya kagum sekali Ketika saya diminta bicara Ustaz Kok ini anak muda-muda semua Lalu ketika saya hadir Datang ke tempat kosnya masing-masing Mas Bayu Mereka itu sudah punya Inaugurasi Foto dengan para profesor Loh Kalian muda-muda ini S2 semua Saya bilang Belum Ustaz Loh kenapa belum Karena kami pertama kali datang ke sini Langsung di wisuda Kok Loh Kok begitu sistemnya Ya Cuma tidak diberikan ijazah Hanya wisuda Lengkap Seperti wisuda lengkap Wow Saya katakan Mereka Menggunakan ilmu Islam Yang hari ini kita belum gunakan Allah ciptakan waktu Mereka Dekatkan waktu Untuk mereka Supaya itu kejadian Itulah teknik yang namanya Visualisasi Jadi mereka Memvisualisasikan Bahwa mereka sudah lulus Jadi mereka yakin lulus Kalau kita di sini Ditakut-takutin Ayo belajar Gak lulus kamu Gak lulus Gak lulus Akhirnya gak lulus Ustaz Beneran gak kejadian Jadi seperti Apa kalau ada orang bilang Law of attraction gitu Ya sebetul sekali Saat kita menciptakan Daya tarik menarik Antara kita pribadi Dengan impian Maka semesta Insya Allah Akan mendukung Dan mewujudkan Jadi nyata begitu Semesta Akan mewujudkan Itu yang katakan Itu adalah Doktor Profesor ya Profesor Michael J. Lucier Maaf sekali Dia ateis Tapi dia mengatakan Semesta mewujudkan Betul Tetapi Bagi kita muslimin Allah kun Allah yang mewujudkan Betul Michael J. Lucier Dalam bukunya The law of attraction Mengatakan hal itu Kalau visualisasikan Kalau bayangkan Ternyata Michael Jordan Dia tidak melempar bola Sebelum dia lihat Di kepalanya Bola itu masuk Muhammad Ali bertanding Dia Tidak akan mau bertanding Sebelum dia lihat Bahwa musuhnya terjatuh Rebecca Owen Juara Olimpiade yang di Bar itu Senam itu Yang kemudian patah pinggangnya Dia telah latihan Satu juta kali katanya Wah Bohong sekali Ya Dalam pikiran saya Dia telah melihat Bahwa dia menjadi Olimpiade Maka dia menjadi Juara Olimpiade Kembali lagi Wahai anakku sayang Kau harus lihat Kau harus visualisasikan Kalau kau ingin menjadi Seorang dokter Bawalah stetoskop Kemana-mana kau Memberani Biarkan orang-orang tertawa Tapi itulah kau akan menjadi Seperti itu Beri kartu nama Kalau kau ingin menjadi Jendral Jangan kau pakai bintang Kau ditangkap nanti Itu jangan dong Itu pura-pura jadi Aparat Tapi kau harus punya Foto Dimana kau pakai Baju Jendral Dan foto itu Dipasang di rumahmu Dan kau tulis Kau bikin kartu nama Jendral Tapi untukmu saja Jangan kau juga sesikan orang nanti Tapi itu namanya Visualisasi Itu iman Karena Allah menciptakan waktu Sehingga kita tarik waktu itu Sayang waktu kita sempit Untuk menemani yang sahur Padahal Fase 2 Fase 3 Fase 4 Kalau kita semua nih Sejaya kita akan sampai berbuka nih Ustaz Wah jangan dong Ustaz Ini sebentar lagi Kita akan kasih kesempatan Buat yang hadir disini Untuk bertanya Ibu ada pertanyaan gak? Ibu-ibu Dari Hijabers Mom Community Dan juga bapak-bapak Dari Ikatan Keluarga Jorong Ampang Gadang Bukit Tinggi Dan juga teman-teman Saudara-saudara dari Pondok Hostelum Wahjirin Tasik Malaya Setelah ini Kami persilakan Untuk mengajukan pertanyaan langsung Tapi berkaitan dengan tema ya Kalau mau curhat Atau mau Minta solusi Ya nanti aja Tapi kalau kaitannya dengan tema Yaitu proses penciptaan alam semesta Dalam Al-Quran Silahkan diajukan Setelah ini Kita akan break sebentar Pemirsa Namun setelah kami kembali Kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan Dari jamaah yang sudah hadir disini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Pemirsa TV One Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih bersama kami Tentunya di acara Indahnya Ramadan Bersama Ustadz Abdul Somad Beserta sahabat-sahabatnya Dan tadi di segmen sebelumnya Kita telah mendengarkan Paparan dari Ustadz Abdul Somad Mengenai mujizat dalam Al-Quran Tentang penciptaan alam semesta Yang baru-baru ini sebenarnya Di awal abad ke-20 Para penemu Para fisikawan Astronom Ini menemukan mengenai Proses pengembangan Dunia atau bumi Atau alam semesta Sementara di Al-Quran sendiri Sudah tertulis 14 abad yang lalu Sejak Al-Quran pertama kali diturunkan Nah Kalau tadi Ustadz Abdul Somad Mengatakan ada banyak mujizat Yang tertulis sebenarnya Selain soal matahari dan bulan Apalagi Ustadz Mujizat-mujizat lain Yang tertulis dalam Al-Quran Dan baru ditemukan oleh manusia Di abad modern ini Lokasi perperangan antara pasukan Romawi dengan Persia Wulibatir Rum Wulibatir Rum Bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia Karena waktu itu zaman Nabi itu ada dua blok Blok barat Blok timur Persia Roma dipimpin oleh Kaisar Persia dipimpin oleh Shahin Shah Shah raja diraja Lalu ketika mereka berperang Kalah pasukan Roma Maka kata Al-Quran bercerita Wulibatir Rum Bangsa Roma dikalahkan Tapi nanti mereka setelah kalah Mimba'diqalabihim sayaglibun Mereka akan menang insyaAllah Dimana lokasi perperangan mereka itu Fi adenal ardi Hampir semua terjemahan Menuliskan Fi adenal ardi Lokasi perperangan itu Di bumi terdekat Adena diartikan sebagai dekat Ketika ditanya Kenapa lokasi perperangan itu disebut dekat Jawabannya Karena dekat dari Makkah Sekarang ditemukan ternyata Makna adena Bukan hanya dekat Tapi rendah Fi adenal ardi Di permukaan bumi Yang paling rendah Muncul ilmu pengetahuan baru Kalau dekat Dimana lokasi perperangan itu Di Dead Sea Laut Mati Laut Mati yang ada di Yordania Dekat dengan Makkah Betul Kalau dibandingkan dengan Konstantinopel Tapi ketika dilihat Terjemahan makna Di permukaan bumi Paling rendah Ternyata Sehari sekarang baru ditemukan Permukaan bumi Paling rendah Di bawah permukaan laut Adalah Laut Mati Orang akan berkata Loh Dari mana Muhammad SAW Tahu Yang buta gurup Tidak bisa tulis baca Di zaman Dan dia di masyarakat nomaden Orang nomaden Tahunya cuman ternak Habis itu pindah-pindah Dari mana dia tahu Bagi orang yang beriman Mudah saja Dia tidak bicara Mengikut awa nafsunya Melainkan wahyu Dari Allah SWT Sekarang kita dilarang Pakai AC banyak-banyak Karena dikhawatirkan Akan terjadi Kebocoran Ozon Kenderaan bermotor Pembakaran hutan Lalu kemudian Bahan kimia Maka kenapa terjadi Global warming Pemanasan global Karena ternyata Lapisan ozon Bocor dan panasnya Masuk ke dalam Apa kata Allah Dalam Al-Quran Kita yang dulu Kecil melihat langit Di biru Apa mungkin Langit itu terbelah Lalu kalau biru Di atasnya berarti Ada air Kalau terbelah Jatuh air Ternyata Langit terbelah Lapisan ozon Yang menjaga Yang panjangnya Lapisan ozon Itu 600 km Dan kata Al-Quran Dia bukan bocor Tapi terbelah Ternyata Kami bangun Di atas kamu itu Ada 7 lapis Yang sangat Kokoh dan kuat Itulah lapisan ozon Sehingga sebesar Apapun meteor Yang datang Menghantam kita Meteor itu Seperti es batu Yang masuk Kedalam kuali panas Lalu kemudian Mencair 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 Paling-paling Yang jatuh ke bumi ini Sebesar bola kasti Itu pun kalau dia jatuh Ke bumi sebesar kasti Bisa menghasilkan Sebuah danau Yang sekarang katanya Sedang ada meteor besar Yang akan datang Ke bumi Mendekat Tidak lama lagi Hati-hati Dunia sudah mau kiamat Maka Bapak Ibu Bersedekahlah Insya Allah Meteor itu Akan mengecil 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 Selama 600 km Akhirnya jatuh ke bumi Makan Kemudian Habis Tapi kemudian Yang dikatakan Dalam Al-Quran Iza Ketika langit terbelah Bayangkan Panasnya luar itu Masuk ke dalam Kita terbanggang Habis terbakar Makanya Kalau mau mengkaji Al-Quran itu Apapun aspek Yang mau dikaji Dari aspek politiknya Dari aspek ekonominya Dari aspek Mujizat ilmiahnya Bagaimana Akhir dari kajian itu Adalah Orang akan berkata Tidaklah yang Kau ciptakan Semuanya Selamatkan kami Dari epi neraka Jauhkan kami Dari aspek Karena puncak Dari ilmu pengetahuan Adalah takut Kepada Allah Kalau makin ngaji Makin datang Rasa takut Lanjutkan Tapi kalau makin ngaji Cuma hafal dalil Cuma mendebat orang Cuma merasa Diri lebih hebat Membuat orang Menjadi semakin Aku dan sombong Maka pindah ke kajian yang lain Di antara Ini salah ngaji Di antara kajian yang Kita kaji Mendekatkan kepada Allah Salah satunya adalah Kajian Di bulan suci Ramadan ini Contoh lain Ini ternyata Kerak bumi ini Bergerak Lapisan bumi Yang paling atas ini Bergerak liar Seperti Kertas yang ditempelkan Di papan pengumuman Anak-anak kampus Ditembus angin Kenapa kertas itu Bisa menempelkan Ada pakunya Apa yang membuat Kerak bumi ini Tidak liar bergoncang Karena ada pakunya Apa pakunya Allah bersumpah Allah menyebut dalam Al-Quran Waljibala Autada Waljibala Bukit-bukit Autada Kami jadikan sebagai Pasak Jadi kalau kita buat kemah Itu ada tiang di tengah Tiang itu biar Sebagai tidak koncang Bagaimana Dipasak di bawah Apa pasak Yang membuat Kerak bumi ini Tidak bergoncang Karena ada pakunya Tapi jangan lupa Paku ini nanti Sampai masanya Tercabut Bukit-bukit ini Nanti akan tercabut Seperti bulu kambing Yang dihembus angin Anay-anay Yang berterbangan Anay-anay Berterbangan Kalfirasil Firas anay-anay Kala ihnil mamfus Bulu kambing Dicukur Diambil Letakkan ke tapak tangan Dihembus Ditiup Terbang Berterbangan Gunung Romo Gunung Kidul Gunung Merapi Gunung Kelut Semuanya berterbangan Kalau gunung Kidul Gunung Romo Gunung Merapi Berterbangan seperti Bulu kambing Dihembus angin Seperti anay-anay Lalu Abdul Somad Ya Allah Masya Allah Nah ke puncak dari itu Adalah membangkitkan Rasa takut Sholatnya makin khusyuk Kalau sudah takut Puasanya makin takut Pada Allah Puncak dari puasa ini Kan Allah Tak takun Inti dari khutbah Jum'at kan Usikum wa napsi Wita Takut Takut Siapa itu ulama Ulama itu siapa Makanya ngaji Aspek Al-Quran Mu'jizat ilmiah Apapun ilmu yang dipakai Mau pendekatan biologi Mau pendekatan astronomi Mau pendekatan geologi Bagaimana orang takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Yang kita ikuti hari ini Akan menambah Keimanan kita Agar senantiasa Ya kita semakin Meyakini Dan menambah ketakutan kita Untuk Ya berpikir Sebelum bertindak Begitu ya Apalagi di bulan Ramadan Ada banyak sekali Mu'jizat dalam Al-Quran Yang sungguhnya Memang telah tercatat Sebelum manusia Bisa menemukan Dengan nalarnya Babi Haikal Ada yang mau ditambahkan Mengenai hal ini Mungkin mengenai Mujizat dalam Al-Quran Atau proses Pengembangan Atau penciptaan Alam semesta sendiri Tadi saya terkagum-kagum Dengan apa yang disampaikan Oleh guru saya Beliau menyampaikan Dengan detail Bahwa Al-Quran Manul Karim Telah cukup Dan sempurna Sesempurna-sempurnanya Apapun bisa kau cari Dalam Al-Quran Apapun bisa kau cari Tentang Penciptaan semuanya Cuman sayang sekali Ustaz ya Bumi yang telah Allah ciptakan ini Sekarang Telah Tampak kerusakan Di muka bumi Dulu Allah ciptakan Bagus Dulu Allah ciptakan Indah Dengan enam masa indah Namun sekarang Telah tampak kerusakan Di laut Dan di darat Masya Allah Kemarin saya naik pesawat Ketemu beberapa orang Melatakan Ustaz Somat Iya Ustaz Sekarang kerusakan Alam semesta ini 99% Disebabkan oleh Tangan manusia Kami dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Tolong Ustaz ceramahkan Di masyarakat Jangan lagi rusak alam Jangan lagi rusak alam Lama saya terdiam Saya terdiam Kenapa mereka selama ini Tidak dengar ceramah saya Kan selamanya itu Betul-betul sekali Jadi Saya pikir terdiam Kenapa Karena mungkin ingin Menemukan sesuatu Selama ini Selama ini Yang saya sampaikan Man kota asidratan Siapa yang memotong Sebatang pohon kayu Sa'waballahu Raksahu finnar Kepalanya akan disungkurkan Dalam api neraka Iza waqaan Ala ahdikumul kiyamah Kalau kamu mau mati Di tanganmu ada bibit korma Tanamkan Tanamkan Berarti mereka gak nonton Itulah Ustaz Mudah-mudahan Mulai hari ini Mereka menyaksikan Dan menonton Jadi kalau ketemu lagi Ya palingnya Bukan meminta Ustaz menyampaikan lagi Tapi sendirian berterima kasih Ustaz Bagus Ustaz Bener Ustaz Ustaz menyampaikan yang kemarin Mestinya mereka menonton Menonton Youtube-nya Ustaz Ustaz Bener Lihat lagi kembali Begitu kan Lihat lagi kembali Masya Allah Setelah tampak kerusakan Dahulu Terumbu karang indah Ikan-ikan bagus Ustaz saya pernah membaca penelitian tentang laut, itu satu tahun, satu tahun confirm angkanya itu, 6.200 triliun per tahun hasil dari potensi laut kita tapi dahulu, sekarang ikan sudah habis diambil, dulu orang nelayan, ambil ikan itu hanya ikan yang besar yang dapat karena nelayannya, jaringnya besar-besar sekarang pukat-pukat harimau itu semua orok ikan pun mati apalagi dengan bawah ikan trumbu karam pun hancur, nah ini sebuah bukti, dulu Allah ciptakan bumi ini cantik sekali, tapi tangan manusia yang menghancurkannya oke, baik, nanti kita lanjutkan, Mbak Behaikal tadi juga sudah menyebutkan ada 6 masa, gitu ya, mengenai proses penciptaan bumi semesta ini nanti kita akan dengarkan kajian lebih jauh mengenai hal itu jangan kena-mana penyirsa, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad, beserta sahabat-sahabatnya terima kasih penyirsa Anda masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad, beserta sahabat-sahabatnya, semoga kajian yang kita ikuti hari ini akan menguatkan puasa Ramadan kita hari ini menambah suasana sahur, lebih semangat lagi dan juga akan menambah berkah dan pahala di ibadah kita nah, hari ini temanya adalah mengenai proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Mbak Behaikal dan seperti janji saya tadi, saya akan berikan kali ini kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya berkaitan dengan tema ada yang mau bertanya silakan yang di belakang bapaknya sebutkan nama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk penciptaan alam semestanya Masya Allah menarik sekali tadi sudah dibahas yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kehidupan di dunia ini sebetulnya kapan dan dimana dimulainya kalau misalnya proses penciptaan alamnya tadi sudah terbahas lalu kehidupan itu diawalinya kapan dan dimana sehingga muncul mungkin anekdot dari anak kecil pertanyaan dari sejak kecil ayam dulu telur dulu orang kan bingung ada yang jawab telur kan telur dari ayam ayam dulu ayam dari telur dan sebagainya seperti itu begitu terima kasih maaf dengan siapa mas oh iya saya dengan Krishna dari pesantin terpadu kosro muhajirin Tasikmalaya terima kasih terima kasih mas ya lalu berikutnya kita tampung dulu pertanyaannya pertanyaan kedua ada yang mau bertanya silahkan sebutkan namanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ingin saya tanyakan nama saya Ade Kaputra dari Ikatan Keluarga Jorong Apanggadang Bukit Tinggi Sumatera Barat dalam kesempatan kali ini saya mau menanyakan dalam sebuah kajian saya pernah dengar dikatakan tak kalah penciptaan manusia maka malaikat berkata ya Allah kenapa kenapa diciptakan lagi manusia yang akan menghancurkan bumi ini maka dalam hal ini saya mau menanyakan apakah sebelum manusia diletakkan di bumi apakah ada makhluk lain selain daripada manusia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Ade ada dua pertanyaan nanti kita tampung dulu sisanya yang lain tahan dulu ini kita mau dengarkan jawaban dari Bebe Haikalun nih yang mengenai awal kehidupan itu gimana ceritanya jadi banyak sekali teori yang menyatakan satu juta tahun yang lalu dua juta tahun dua miliar tahun yang lalu semuanya lebih baik kita ceritanya dari hadis Nabi Muhammad saja betul Ibn Abbas pernah bertanya pada Rasulullah berapa jarak antara dirimu ya Rasulullah dengan Nabi Musa Rasulullah menjawab berapa hanya dua ribu tahun hanya dua ribu tahun antara Rasulullah dengan Nabi Musa itu tidak jauh jadi coba kalau kita perhatikan Nabi Musa bin siapa bin Imran Imran bin Qahit Qahit bin Amr Amr bin Lewi Lewi anak ketiga daripada Nabi Yaakub Ruben, Simon, Lewi Yahudah, Ishakar, Sebulun, Gahit, Akhir dan Naftali, Yusuf bin Yamin anak ketiga ini Lewi Lewi punya ayah Ishak Yaakub Yaakub punya ayah Ishak Ishak punya ayah Ibrahim Tidak jauh jadi bukan juta tahun mungkin juta tahun yang lalu sebelum ada manusia mungkin mungkin Wallah alam bisawab tapi tidaklah berteori teori disana zaman batu zaman apa lagi zaman perunggu Wallah alam bisawab tapi surat Yusuf menceritakan Nabi Yusuf wanita-wanita zaman Nabi Yusuf teriris dengan apa dengan pisau atau dengan batu batu dengan pisau atau dengan batu yang tajam atau yang tumpul berarti pada zaman Nabi Yusuf sudah ada benda tajam yang mampu mengiris karena ayatnya teriris kalau ayatnya dan wanita-wanita itu mengecek jempol-jempolnya mengecek itu apa gecek masa Betawi itu digetok gitu digetok sampai gepek nah mungkin itu zaman batu tapi zaman Nabi Yusuf siapa Nabi Yusuf ayahnya sama satu garis sama Lewi cuma lain emak kalau kata orang Betawi lain emak lain emak Nabi Yaakub istrinya pertama namanya Leah punya anak enam Ruben, Simon, Lewi, Yahudi, Ishakar, Zebulun menikah lagi dengan Zilfah punya anak Dan dan Naftali menikah lagi dengan Bilha punya anak akhir-akhir yang bukan gubernur Jawa Barat bukan ya Pak Akhir dan terakhir menikah dengan Rahel punya anak Yusuf dan Benyamin nah ini masih satu masa jadi kalau dikatakan jutaan tahun yang lalu zaman ini Wallah Alhamdulillah mungkin iya boleh Anda yakini boleh Anda tak yakini Anda yakini tidak menambah iman Anda tak yakini juga tidak menambah menyandikan Anda kafir tetapi Rasulullah sampaikan cukup 2000 tahun antara dirinya dengan Nabi Musa nah Antum bisa hitung-hitung hitung-hitung kurang lebih maka kita lihat dalam sejarah buku sejarah apapun yang Antum buka awal mula kehidupan mereka mengatakan zaman Babylonia ternyata 2000 tahun itulah zaman Nabi Allah Ibrahim karena Quran menceritakan dengan detail mulai Nabi Ibrahim dan Allah yang sampaikan juga imaman kepada Ibrahim walaupun sebelumnya ada yaitu Nabi Nuh dan sebelumnya tapi jaraknya tidak terlalu lama kurang lebih begitu ada pun orang yang mengatakan manusia dari monyet mungkin dia dan keturunannya tapi saya tidak dari monyet saya dari Adam mungkin dia dari keturunannya dari monyet kalau saya tidak mau saya dari Nabi Adam Nabi Adam tampan karena tingginya itu Masya Allah di zamannya dan kurang lebih seperti itu silahkan Antum baca buku sejarah lihat zaman perunggu zaman apa silahkan untuk Antum kuasai supaya kita menambah hazanah ilmu pengetahuan tapi dari hadis Nabi yang jelas demikian dari Al-Quran demikian bahwa zaman Nabi Yusuf sudah teriris bukan ke gecak jempolnya tapi teriris karena melihat tampannya Ustadz Abdul Salman eh maaf tampannya Nabi Yusuf baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi mengenai sebelum ada manusia apakah sudah ada makhluk lain yang ditempatkan di bumi oh maaf saya sedikit koreksi malaikat tidak mengatakan hancur lebur bumi tapi mengatakan manusia menupakan darah seperti itu ya saya sedikit koreksi pertanyaan jadi menumpahkan darah saya pun tak sanggup menjawab kenapa malaikat bisa ahli banget seperti itu apakah sebelumnya sudah ada apakah Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan Wallahu alam bisawab tapi itu adalah peraduga itu adalah supaya Allah memberikan isyarat gitu loh karena manusia di bumi waktu itu belum di bumi ini akan menumpahkan darah Wallahu alam bisawab mengapa malaikat punya pemikiran sedemikian jawabannya akan sangat kontroversi akan sangat banyak perbedaan pendapat tapi yang kita yakini itu kehebatan dan kemampuan daripada malaikat dalam melihat masa yang akan datang baik mudah-mudahan bisa menjawab nah untuk menutup tausia atau kajian kita hari ini tadi sedikit telah disampaikan bahwa memang apapun yang terjadi di dunia ini apapun yang telah ditemukan di era modern ini bahwa sebelumnya jauh sebelum kita mengenal hal-hal yang dipaparkan bahwa Al-Quran telah menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya bumi pergerakannya ilmu ekonomi ilmu kesehatan semua sudah ada dalam Al-Quran baik untuk menutup kajian kita hari ini dengan kesimpulan mungkin kami berikan kesempatan kepada Babe Haikal untuk menyimpulkan tema penciptaan alam semesta dalam Al-Quran yang memberikan kesimpulan mestinya seorang guru nanti Ustadz nanti Ustadz guru mendoakan kesimpulannya mari apapun yang Allah ciptakan Allah terbebas dari apa yang beliau ciptakan Allah itu kuasa Allah tak membutuhkan apapun enam masa tujuh masa sepuluh masa satu masa waktu alam semesta tata surya yang Allah ciptakan semuanya Allah terbebas dari fungsi itu kuatkan itu yakinkan itu bahwa Allah itu kuasa Allah tak butuh itu semua Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah kekuasaannya itu wajib membuat kita menjadi semakin beribadah kepada Allah menjadikan kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita takut untuk tidak menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan menjadikan kita lebih toat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dekat-dekatlah dengan pada alim ulama saya kalau sudah agak males ini bangun saya cukup lihat wajah Ustadz Abdus Salman semangat lagi saya cukup melihat wajah Ustadz Ustadz guru-guru saya semua itu menambah semangat lagi dan itu sebagai perantara sebagai wasilah supaya kita menambah taat kepada Allah jadi dengan penciptaan alam semesta ini insya Allah menambah kekuatan iman menambah ketakwaan menambah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi lebih giat dan menjadi orang yang menjaga yang Allah titipkan ini yang sudah hancur ini jangan ditambah jangan kau tambah ingat satu kali kau buang sampah kau turut serta dalam menambah kerusakan di muka bumi satu kali buang sampah itu menambah kerusakan buang sampah menambah kerusakan ingat Allah akan tuntut seperti itu nanti di akhirat na'udzubillah subhanahu wa ta'udzubillah demikian kurang lebih baik terima kasih Bapak Haikal dan mudah-mudahan telah mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini akan menambah keimanan kita semua untuk sama-sama kita meyakini dan mengimani apa yang telah tertulis dalam Al-Quran dan sebagai manusia mudah-mudahan semakin menjalankan fungsinya untuk bisa menjaga bumi ini demi generasi selanjutnya terima kasih atas segala perhatian Ibu, Bapak dan juga Anda yang ada di rumah menyaksikan acara ini kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan tentunya sebelum kita sudahi perjumpaan kali ini kita akan tutup dengan doa dan sebelumnya saya Bayi Oktara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb silakan Ustaz Somad mohon memimpin doa Ya Azizu Ya Jabbar Wahai Engkau yang Maha Kuasa dan Kuasa atas segala sesuatu Ya Mu'ayyukawirul Laila Al-Nahar Wahai Engkau yang menggantikan siang dan malam Ya Man Yujri Al-Fulka berjalan di atas lautan Ya Man Yursilul Nabi Al-Mukhtar Wahai Engkau yang sudah mengutus Nabi SAW pilihan Jadikan kami hamba-hambamu yang salih Ya Allah Berikan kami rizqan halal yang penuh berkah Allah maja'alna min ulil albab Jadikan kami orang-orang yang tergolong dalam golongan ulil albab Al-Ladzina yidhkurun Allah Qiyamah wa qa'udahu ala junubihim Orang-orang yang berzikir saat tegak duduk dan berbaring Wa itafakkaruna fi khalqis samawati wal'ar Jadikan kami orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi Jadikan kami orang yang berkata menghadapmu Rabbana ma khalaqta hadha batila Rabbana ajirna minal nar faqina azabal nar Allah ma'ina nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal'afa wal'ghina Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah